Amerika Serikat habis-habisan pasang badan untuk Israel di tengah encaman serangan balasan Iran. Sebelumnya AS mengerahkan jet tempur dan kapal induknya ke Timur Tengah. Terbaru, Amerika Serikat juga menjual peralatan militernya untuk Israel. Menlu AS antar dibelinkan pada selasa 13 Agustus menyetujui penjualan berbagai peralatan militer senilai lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat ke Israel. Peralatan militer yang dijual meliputi 50 jet tempur F-15 dan lainnya senilai hampir 19 miliar dolar. Selain itu juga puluhan ribu amunisi tank senilai 774 juta dolar dan kedaraan militer senilai 583 juta dolar AS. Amunisi tank akan segera tersedia untuk pengiriman, namun jet tempur F-15 diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diproduksi dan dikirim. Penjualan peralatan militer ini sebagai bentuk dukungan Amerika Serikat terhadap sekutu utamanya di Timur Tengah. Sementara itu, Minhan Israel Yovgalan dalam sebuah postingan ex-berterima kasih kepada pejabat AS karena membantu Israel. Sebagaimana diketahui, sekutu Israel telah memasuk lebih dari 10 ribu bom seberat 2 ribu pon, termasuk ribuan rudal hellfire sejak dimulainya Perang Gaza pada Oktober 2023. Hari Pembalasan Iran dan Prokse Pembalasinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun, Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Ada pun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi, dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan, ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi organisasi inovasi dan penelitian defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami sebagai kepala organisasi energi atom Iran. Selain itu, melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun, laporan Direktur Intelijen AS tahun 2024 menyebut, Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Pasukan perlawanan di Palestina berhasil membunuh tentara Israel di jalur Gaza. Tentara tersebut tak sadar jika dibidik perlawanan dari jarak jauh. Dalam sehari, perlawanan Palestina melakukan operasi di berbagai medan pertempuran. Dikutip dari Al-Mayaden, pertempuran tersebut khususnya terjadi di wilayah Al-Zina dan Al-Kharara di wilayah timur Hanyunis di selatan jalur Gaza. Di sana, mereka menghancurkan kendaraan di Rafah dan menargetkan poros netzarim. Sementara penembak jitu Brigade Al-Hassam juga menunjukkan aksinya. Tak sendiri, Mujahidin Al-Hassam melakukan serangan gabungan dengan Brigade Al-Quds. Dalam operasi itu, mereka berhasil menembak seorang tentara Razim Yondis hingga tewas. Tentara tersebut tersungkur setelah peluru menembus kepalanya. Terima kasih telah menonton! Pasukan Hezbollah kembali menyerang Israel pada selasa 13 Agustus 2024. Dalam serangan tersebut, Hezbollah menembakkan setidaknya 15 roket ke wilayah Meran, Galilea Atas. Hal itu diketahui dari saluran Ibrani. Dalam sejumlah video yang beredar, tampak sistem pertahanan udara air random Israel error hingga tak mampu mencegat serangan tersebut. Akibatnya sejumlah roket menghantam Meran dan mengakibatkan wilayah tersebut terbakar hebat. Bahkan kobaran api dari rudal itu pun terlihat dari kejauhan. Seiring dengan ledakan itu, sirino peringatan bahaya juga terdengar menggemar tanpa henti. Namun sayangnya, Hezbollah tidak mengucapkan total kerugian yang dialami Israel imbas serangan tersebut. Hezbollah juga tidak mengucapkan total korban jiwa dalam serangan pada malam hari itu. Sementara itu, hingga saat ini militer Israel belum memberikan keterangan apapun soal serangan Hezbollah. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!